Jadi, mungkin yang pertama tadi, kalau kita bicara antar, apa iya sih itu bisa tercampai ini ya? Kalau kita melihat apakah betul misalnya informasi Indonesia ini akan terlalu sangat tinggi, kita lihat saja dari growth dari konsumsi kita. Ya, konsumsi, share konsumsi yang besar dan pertumbuhannya yang besar. Jadi kalau kita lihat sekarang rata-rata pertumbuhan sudah balik ke 5,7 persen. Konsumsi itu artinya adalah konsumsi untuk rumah tangga dan konsumsi untuk industri yang mereka untuk investasi. Seperti misalnya Mas Timofi punya usaha tansil di laptop, dia bukan untuk konsumsi rumah tangga, tetapi itu adalah konsumsi untuk investasinya. Ini juga untuk pertumbuhannya tinggi. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat memang kita growth paling tinggi dengan ukuran juga yang kita paling tinggi. Terus kemudian, apakah mungkin untuk yang lain? Sekarang ini, tadi disampaikan juga oleh Pak Penteri, kita masih pada tahapan yang awal, tadi juga disebutkan. Kita masih tahapan awal, bahkan juga untuk jenis bisnisnya. Kan sekarang baru kemudahan akses bertransaksi, art-art-art untuk delivery logistik dan sebagainya. Kita belum, menurut saya ya, digitalisasi kita di sisi ekonomi itu belum sampai mundur ke dalam. Jadi ini baru memudahkan berbagai transaksi. Termasuk bahkan yang sekarang kita sudah denang di sisi keuangan, digitalisasi di sisi keuangan itu juga tuh begini. Dan kita tahu bahwa itu adalah milenial anak-anak muda. Nah, dengan jumlah anak muda di kita yang lebih dari 50%, maka harapan kita bahwa ekonomi digital ini akan tentu, saya rasa nggak perlu kita hitung. Jadi sekarang makin anak-anak itu makin senang coba-cobaan gitu ya. Mereka terbiasa dengan digital juga bisa berinvestasi dengan murah gitu ya, dengan nilai kecil pun mereka bisa. Maka itulah yang terjadi. Hanya sekarang yang menjadi PR adalah bagaimana mereka keberanian untuk ikut bertransaksi gitu ya, dengan digital lagi, berinvestasi dengan digital, juga diikuti dengan literasi. Sehingga kalau sekarang ini, mereka banyak yang ikut bertransaksi. Dari sekian 8 juta, hanya 2 juta yang mereka bisa menghasilkan saldonya. Nah, jadi artinya kan mereka belum ngerti nih caranya. Baru senang dulu, tapi perusahaan itu inilah. Tapi itu adalah tangkah awal yang bagus gitu ya. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian gimana caranya pertumbuhan yang tinggi ini juga memberikan benefit bagi ekonomi lebih besar. Nah, kita harus kembalikan lagi pada intinya, digitalisasi ekonomi, ekonomi digital itu adalah untuk meningkatkan kompetitiveness. Gitu kan? Meningkatkan daya saing kita. Artinya, daya dukungnya. Jadi, kalau tadi yang disebutkan oleh Pak Menteri, kita tidak bisa hanya pada platformnya saja. Sekarang ini barang yang ada saja. Tidak cukup. Karena kita harus meningkatkan juga produktivitas, kompetitiveness, kualitas dari si produk-produknya. Nah, yang ini juga perlu adanya sentuhan digital. Nah, rasanya itu memang next step. Maka kalau kita juga harus syukuri, yang pentahawannya seperti itu. Apalagi kalau kita bicara, di Indonesia memang pelaku-pelaku usahanya itu masih belum menggunakan teknologi itu dengan cukup intens. Jadi, itu wajar. Nah, tetapi itu menjadi PR dari pemerintah. Bahwa tidak bisa ini berlama-lama. Jadi, digitalisasi itu belum butuh untuk seluruh produknya gitu maksudnya ya? Karena kan memang harus bertahan. Karena kita juga tahu sendiri SDM kita juga yang lulusan SMP ke bawah masih lebih dari 50%. Nah, jadi ya kita memang harus ada persiapan yang lebih. Mungkin kalau dari berbagai sumber, dikatakan Indonesia itu readiness-nya itu masih lebih baik dari India. Itu secara rata-rata. Tetapi di India, mereka punya talent-talent yang jumlahnya cukup gitu kan. Kalau di kita, tidak. Nah, jadi itu mungkin yang harus dilakukan bahwa intinya adalah competitiveness dari ekonomi kita. Jadi, akhirnya pendukung yang ada di belakangnya nih. Kalau tidak disegera disiapkan, ya pasti akan diisi oleh barang-barang lain. Nah, udah wajar aja. Nah, jadi jangan kemudian kaget tiba-tiba kok kita enggak kebagian. Kayak tadi kata Mas Timoti, wajar bisa kita enggak kebagian. Kita akan capek itu dia maksudnya. Yang terakhir mungkin bagaimana agar ini juga pengakaran. Itu kita harus ingat bahwa ini adalah inklusif. Kalau ekonomi digital ini tumbuh tinggi, tetapi tidak inklusif. Kita akan bisa punya kerugian. Atau kita punya kehilangan peluang. Karena kita ini pada masa kemas yang juga tidak lama lagi. Apapun distribografi kita itu udah tinggal tahun 2030. Kemudian kalau kita belum menyiapkan lagi, bagaimana kita akan menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak. Nah, jadi artinya sekarang ini adalah, kalau pemerintah sudah positif ya, sekarang di LKPP sudah akan menyerang produk-produk. Nah, maka yang diperlukan itu adalah, kalau di mana sudah dipasangnya dibuka, kalau ini tidak ada yang supply, terus di mana kita? Jadi, ini harus kalau tadi dikatakan komprehensif, maka komprehensif policy itu sangat diperlukan. Baik di tahapan awal, tahapan makin dalam, makin dalam, itu harus kita lakukan. Terima kasih.